Beralih ke informasi lain, pemirsa setelah sempat ditunda selama sepekan, sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat kembali dikelar. Sidang mengagendakan pemeriksaan saksi dengan terdakwa Bernada Elizar, Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Usai sepekan dievaluasi, sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat kembali dilanjutkan hari ini. Berdasarkan jadwal sidang, terdakwa yang akan disidang hari ini adalah berada Richard Elizar, Bripka Riki Rizal, dan Kuat Maruf dengan agenda pemeriksaan saksi. Ada 10 anggota kepolisian yang akan bersaksi untuk terdakwa Baradae, Riki Rizal, dan Kuat Maruf yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Di antaranya, Kabak Gakum Provos Profampolri Kombes Susanto Haris, mantan kaset reskrim Polres Metro Jaksel, AKBP Ridwan Soplanit, dan kasubnit satu reskrimum Polres Metro Jaksel, AKP Rifraizal Samuel. Tim Liputan Ayews melaporkan. Tim Liputan Ayews melaporkan. Terima kasih.